Hai Om ngapain Om baju baru tuh kayaknya itu ambil dua katanya lanjut nih motor 1 jutaan temen-temen ada memang motor 1 jutaan nah ini dia nih motor 1.500.000 Yamaha Mio 2011 berikutnya motor 3 jutaan ini adalah Vino Premium 2018 tapi kalau masih kemahalan nih yang ini nih masih kelihatan oke ya ini harganya cuma 2 jutaan jadi kalau memang temen-temen tertarik ini harganya 2 jutaan ini adalah Yamaha Mio M3 125 C kita beranjak ke motor-motor 3 jutaan Matic ya yang nyari Matic 3 jutaan disini ada Yamaha Soul GT 125 Cc 2017 ini ada motor Yamaha Mio M3 Blue Core di 2018 ini yang lagi butuh usaha nih disini nih ada motor pick up asiknya sih masih terbilang cukup dan ini masih sangat layak pakai dan temen-temen kalau misalnya lah yang nyari Frigo ini Frigo ini lagi turun harga drastis cuma ini ada beberapa barat-barat pemakaian tapi sisanya masih oke mesin masih cukup terbilangnya selanjutnya ada yang nyari Bebek nah ini ada Honda Revo Fit 2022 nih temen-temen Assalamualaikum Wr. Wb balik lagi di channel D21 kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Power Auction temen-temen kita lagi akan coba ngecek unit-unit motor apa aja yang akan dilelang pada Ivern Lelang kali ini ikutin video D21 sampai selesai semoga informasinya bermanfaat dan valid buat temen-temen semua oke temen-temen kita lagi ada di Balai Lelang Power Auction ini ada ratusan unit motor yang akan dilelang pada setiap pekannya nih jadi ada unit-unit apa aja temen-temen langsung ikutin video D21 sampai selesai nah ini lokasinya ini ada di Jalan Petukangan Utara atau di Jalan Palem Raya ya dan ini ada di Jakarta Selatan kalau emang temen-temen tertarik langsung cek di deskripsi dan juga langsung minta share lokasi sama admin dari Balai Lelang ya nanti daftarnya langsung di sana dan kita ngecek-cek unitnya ada di sini oke ada unit-unit apa aja kita langsung coba cek aja dulu nah ini di depan kita nih ada NMAX dan ini NMAX yang old ya 2019 non ABS warna hitam sayang pajaknya nggak ada dan BPKB udah jelas ada ini harganya Rp15.900.000 dengan kondisinya ya terbilang cukup-cukup aja NMAX yang disebelahnya all new ini tahun 2022 warna biru pajak di September 2023 BPKB ready Rp21.500.000 selanjutnya ada yang nyari bebek nah ini ada Honda Revofit 2022 nih teman-teman dengan sayang nota pajak nggak ada BPKB-nya ada dan ini harga Rp5.500.000 kondisinya sih apa adanya dengan odometer di sini kita lihat di Rp82.000.000 nah ini kalau emang teman-teman lagi nyari bebek Suprafit motor irit ya yang FI di sini udah ada nih Rp5.500.000 oke selanjutnya di depan kita nih ini ada Yamaha Gear S version 2022 dengan pajak di Februari 2024 BPKB-nya ready sekali lagi BPKB ready teman-teman harganya Rp11.400.000.000 dan ini 2022 yang S version kondisinya sih masih terbilang cukup dan ini masih sangat layak pakai dan teman-teman kalau misalnya lah menang lelang di harga dasar nih worth it banget lanjut di berikutnya ada Honda Beat Sporty CBS atau Kombi Brake System ini 2023 ini masih kelihatan baru banget dengan pajak bulan Juni 2024 ini dengan BPKB-nya ada ya dan harganya Rp12.900.000.000 kondisinya sih masih terbilang mulus nih masih oke banget nah berikutnya yang nyali Frigo ini Frigo ini lagi turun harga drastis teman-teman ini ada beberapa barat-barat pemakaian tapi sisanya masih oke mesin masih cukup terbilangnya ini Frigo 2019 125cc pastinya sayang STNK-nya nggak ada teman-teman note disini nopol fisiknya ada disini BPKB-nya menyusul dan ini harganya Rp6.700.000.000 kondisinya seperti ini ya apa adanya oke di berikutnya nih teman-teman ada yang disebut Honda Beat Sporty Deluxe nah ini atau DX ya Kombi Brake juga 2023 pajak bulan Agustus 2024 dan ini diopen di Rp13.200.000.000 kondisinya masih terbilang cukup cuman ya banyak barat-barat pemakaian dan kusam oke teman-teman ini yang lagi butuh usaha nih disini nih ada motor pickup asik ini ada motor seperti ini nih ini namanya motor apa nih teman-teman ada yang tau nggak gue agak lupa nih namanya cuman mereknya agak beda ya KTM nih teman-teman ini ada judulnya Gajah ini KTM-nya Gajah nih warna hitam 2022 pajak punya 2023 nih teman-teman harganya Rp22.000.000.000.000 ini APP KTM ini motor bug untuk usaha galon gas nih oke banget terus disini odometer masih di Rp5.000.000.000 teman-teman masih oke sih katanya mesinnya dan ini juga buat usaha-usaha menengah nih oke nih menengah ke bawah ini kayaknya oke buat angkut-angkut dan sebagainya ini motornya kayaknya sih masuknya ke 200 cc-an ya ini kalau emang teman-teman tertarik ini langsung aja langsung hubungi balai lelang passbit atau power auction ini di open di Rp22.000.000.000.000.000 untuk APP KTM nih teman-teman kita beranjek ke motor-motor Rp3.000.000.000an Matic ya yang nyari Matic Rp3.000.000.000an disini ada Yamaha Soul GT 125 cc 2017 pajaknya di Maret 2018 ini lumayan cukup panjang harganya Rp3.800.000.000.000 katanya kondisinya masih serba cukup ini kondisinya kalau emang teman-teman nyari motor Matic yang untuk keliling-keliling komplek untuk kantor anak sekolah ini mungkin cocok nih Rp3.800.000 Cuman pajaknya lumayan panjang Di belakangnya Ini ada motor Yamaha Mio M3 Blue Core Di 2018 Sayang nota pajaknya gak ada Cuman harganya Rp3.400.000 Kondisinya udah lusuh banget Dan ini joknya juga ya butuh diganti sih Untuk busanya Dan odometernya ada di Rp16.000.000 Kondisi apa adanya STNK gak ada Ya beginilah seharga Rp3.400.000 Di sebelahnya ini ada NMAX teman-teman Ini new NMAX ya Atau new NMAX 2022 Warna hijau pajak di November 2023 BPKB Rp21.400.000 Kondisi masih oke banget sih Ini kalau emang teman-teman lagi nyari NMAX Ini banyak banget NMAX yang new Sama yang old tuh masih banyak Lanjut nih motor 1 jutaan teman-teman Ada emang motor 1 jutaan Nah ini dia nih motor 1 juta 500 Yamaha Mio 2011 Sayang STNK gak ada Dan ini plat B pusat ya teman-teman 2011 harga 1 juta 500 STNK gak ada Nah ini Nio yang terbilang cukup favorit sih Sayang disini untuk filter dari CVT-nya gak ada Tapi kondisinya udah di chat Acak-acakan kayak gini Nalpot juga mungkin udah dibobok ya Untuk di kilometernya udah meter Udah di Rp91.000.000 Gak tau nih mesinnya nyala apa enggak Kondisi apa adanya Nih gasnya juga Oh iya gasnya juga agak-agak Aneh nih Udah pada pecah Cuman nih di open 1 juta 500 nih Kalau emang teman-teman lagi nyari unit-unit motor Buat ya kanibalan nih mungkin kayaknya cocok nih teman-teman 1,5 juta Lanjut disini ada beberapa Verza ya Verza masih dengan harga yang sama 2019 dengan kondisi pajak hidup Dan ini harganya Rp11.900.000 semuanya Kurang lebih ada sekitar 8 atau 9 unit Ini kondisinya disini nih Verzanya Nah di berikutnya nih ada juga yang lagi nyari Scoopy Nah ini Scoopy cuman udah jatuh sebelah kiri ya Baret semua disini 2021 warna merah Sayang STNK gak ada Ini Stucopy yang stylish 2021 harganya Rp14.200.000 Udah bekas jatuh Tapi mesin masih oke banget Nih teman-teman kalau emang lagi nyari Scoopy Harganya Rp14.200.000 Nah ini dia Di berikutnya motor yang keliatannya gak ada lampunya Ini Rp4.000.000an Harusnya warna putih merah jadi putih hitam begini nih Ini adalah Honda Beatpop 2016 Pajak Februari 2020 Kondisinya apa adanya banget Dengan bagian fairing-fairingnya udah gak ada Atau bodi-bodinya udah pecah Kenal-kauan udah karatan Ini harganya Rp4.600.000 Kalau teman-teman lagi nyari ya Unit-unit seperti ini Ya di berikutnya nih ada Motor Rp6.000.000.000 Genio SS Ini 2019 Ini disini BPKB-nya ready Sayang STNK-nya gak ada nih Sayang banget nih Harganya Rp6.500.000 teman-teman Kalau tertarik nih kondisinya Mesin masih oke Bodi masih keliatannya masih cukup Aerox Ini Aerox Connected 2021 Hitam biru Pajak Agustus 2023 BPKB ready harganya Rp17.700.000 Ini yang belum laku-laku Yang depannya pecah ya Ini harganya sekarang Rp20.000.000 Connected 2020 STNK gak ada BPKB ready Nah ini kondisinya nih Apa adanya nih Harganya memang murah ya Rp20.000.000.000 Tapi ya kondisinya apa adanya Selanjutnya Ini ada Scoopy ISP 2019 Pajaknya Agustus 2023 Ini harganya Rp11.600.000 Teman-teman Kalau teman-teman tertarik nih Langsung aja cek di Balerang Power Auction Nah ini harganya Rp11.600.000 Lanjut Di sini nih ada unit-unit Yang bisa dikandibalin juga ya Nah ini ada motor-motor bekas X-Laka Nah ini ada yang harganya Udah turun dari Rp7.000.000 Jadi Rp5.000.000 Ini Yamaha Gear S version 125cc 2022 BPKB ready Kondisinya rangkanya patah Terus ada NMAX Connected 2022 Cuman Rp15.000.000.000 Nih disini Tapi ya kondisinya apa adanya ya Mesinnya udah pecah Terus ada juga Alunio Aerox Connected 2022 Dan disini Harganya Rp11.300.000 Kondisinya X-Laka juga Seperti ini nih Untuk yang kondisi-kondisi X-Laka Ada unit-unit stok juga Dan ini yang lagi nyari Honda Beat Eco Ini ada 2019 Dengan kondisinya cukup BPKB ready Pajak di April 2022 Harganya Rp8.900.000 Warna putih Masih tergilang Mulus banget Nih dia nih Atau yang Eco lagi nih Ini ada beberapa bit juga Ini bit Eco Yang warna merah 2017 Sayang S10K Gak ada BPKB ready Harganya Rp7.500.000 Seperti ini Kondisinya yang akan teman-teman dapatkan Sayang S10K nya gak ada Lanjut Ini yang kondisinya apa adanya Ini harganya Rp7.100.000 Tahun 2017 Bit Eco nya Sayang S10K juga gak ada BPKB nya ready Rp7.100.000 Nih ada beberapa Yang bisa teman-teman pilih ya Disini ya Oke kita lanjut Di belakangnya nih Ini ada motor batangan Yang sudah turun harga Ini adalah Honda CB150R Streetfire Rp5.500.000 BPKB ready Pajak di Juni 2021 Kondisinya seperti ini Kalau emang teman-teman tertarik Ini buruan nih Ini udah lama gak laku-laku Dari harga Rp8.000.000 Rp7.000.000 Sekarang Rp5.500.000 New NMAX lagi teman-teman 2022 Warna merah Ini pajak Maret 2024 Dan ini di open Rp23.700.000 Kondisinya masih oke banget nih Kalau emang teman-teman tertarik ya Berikutnya Aerox Cyber Ini adalah Aerox 2023 Ini disebutnya Cyber ya Kalau gak salah Warna hijau Pajak Oktober 2024 Harganya Rp25.000.000 Ini kalau emang teman-teman tertarik Ini kondisinya masih cukup banget Ini kalau untuk pakai harian sih oke Cuman harganya gak tau nih Masuk gak nih Rp25.000.000 Lanjut Berikutnya Ada Honda Beat Custom Wheels CBS 2020 Nah ini sayang STNK gak ada ya Beatnya banyak yang STNK gak ada Ini di open di harga Rp9.800.000.000 Ya lumayan lah Harganya Ini termasuk agak tinggi Kalau menurut gue Ini yang berikutnya 2023 Tapi ini harganya Rp15.000.000.000 Pajak May 2024 Ini harga Rp15.000.000.000.000 Untuk Beat Dengan kondisinya Masih terbilang oke nih Teman-teman Ini ada Honda Beat Pop 2015 Dengan pajak Februari 2020 BPKB Ready Ini cuma Rp4.100.000.000 Ini kalau teman-teman lagi nyari Ini ada Beat Pop nih Masih oke banget Buruan nih Jangan sampai ketinggalan Terus kita ngecek kesini Ada Vario 160 bekas Jatuh sebelah kanan Ini yang belum ABS Ini masih CBS Ini tahun 2023 Pajak April 2024 Ada remote cadangannya juga Dan ini harganya Rp20.000.000.000 Ini kondisinya Udah agak kusam ya Sayang banget sih Ini kayak kejemur Ini buat teman-teman yang tertarik nih Jangan sampai ketinggalan ya Ada motor Aerox teman-teman Yang 2019 Warna merah Sayang STNK Enggak ada BPKB Ready Harganya Rp9.900.000.000 Dengan seperti ini nih Kondisinya Kalau emang teman-teman tertarik Jangan sampai ketinggalan ya Berikutnya Motor Rp3.000.000.000 Ini adalah Vino Premium 2018 Sayang STNK Enggak ada BPKB Ready Ini harganya Rp3.800.000.000 Teman-teman Kalau teman-teman tertarik nih Ya lumayan lah ya Rp3.000.000.000 Motor kayak gini Tapi kalau masih kemahalan nih Yang ini nih Masih kelihatan oke ya Ini harganya cuma Rp2.000.000.000 Jadi kalau emang teman-teman tertarik Ini harganya Rp2.000.000.000 Ini adalah Yamaha Mio M3 125cc 2017 Ini sayang Pajaknya enggak ada BPKB Ready Rp2.900.000.000 Kondisinya kayak gini nih Teman-teman Dan kalau kita lihat Di sini Rp51.000.000.000 Untuk di bagian odometernya Ini Terbilang masih Cukup worth it sih ya Kalau menurut gue Ini Rp2.900.000.000 Di sini ada Yamaha Mio M3 2018 Rp4.100.000.000 BPKB Ready Sayang STNK-nya enggak ada Banyak banget yang STNK enggak ada nih Teman-teman Rp4.100.000.000 Kondisi seperti ini Terus di sebelahnya Ini ada Wah Ini kondisi alang-alang Udah Kayak di hutan Ini Spockboard udah pecah Yamaha NMAX non-ABS 2019 Yang old Pajak di Januari 2022 BPKB Ready Harganya Rp15.000.000.000an nih Teman-teman Nih Kondisi kayak gini Ada SX-R Ini tahun 2021 Bannya udah ganti Ban pacul kayak gini ya Pajak di Mei 2022 BPKB Ready Kondisi masih serba cukup Harga Rp23.000.000.000 pas Nih teman-teman Ini kalau lagi nyari Ini buruan nih Ada SX-R 2021 Honda All New Vario lagi Yang CBS Rp160.000.000.000 Ini Rp2023.000.000.000 Sayang STNK enggak ada Motor kayak gini STNK aja udah enggak ada nih BPKB udah jelas ada ya Harga lebih murah Rp18.000.000.000.000 Karena STNK enggak ada Kondisinya warna hitam Dan ada beberapa sedikit Barat-barat pemakaian Tapi ya masih Oke sih Cuman Ini Spionnya udah pecah nih Enggak ada nih Nah bisa ganti ya Ini harganya Rp18.000.000.000.000 Kalau emang teman-teman Masuk hitungannya Langsung cek di Balai Langkau R-Oction Nah berikutnya Yamaha R-series R15 2016 Lampunya masih gede Yang warna biru ya STNK-nya enggak ada lagi BPKB tapi ready Rp7.800.000.000.000 Kondisinya cukup nih Ini tinggal butuh dipoles lagi Karena ini udah agak kusam aja Ini di bagian Kokpitnya masih cukup lah Kalau emang teman-teman tertarik nih Udah lama enggak laku Harganya udah turun nih Jadi buruan langsung cek Di Balai Langkau R-Oction Teman-teman Ada motor Rp5.000.000.000.000 Yamaha Mio M3 Rp125 2020 BPKB ready STNK-nya enggak ada lagi Teman-teman Nih harganya Rp5.800.000.000 Seperti ini kondisinya Oke kita ngeliat kesini nih Ada Frigo yang terbaru nih teman-teman Frigo yang 125 cc tahun 2023 Pajak Februari 2024 BPKB ready Striping-nya masih oke banget Tuh masih mulus banget Harga Rp15.700.000.000 Nih Frigo ini oke banget nih Untuk keliling komplek Untuk antara anak sekolah Untuk touring pun masih enak Nih kalau teman-teman tertarik Buruan langsung cek di Balai Langkau R-Oction PCX Udah kusam ya PCX-nya Ini adalah PCX 2019 non-ABS Nih sayang STNK gak ada lagi BPKB ready harga Rp17.800.000.000 Ini kalau emang teman-teman tertarik Langsung cek di Balai Langkau R-Oction Ini teman-teman PCX yang kedua Ini adalah 2022 Non-ABS juga Pajak di Maret 2023 BPKB ready teman-teman Harganya di Rp23.800.000.000 Ini kalau tertarik nih Ada di Balai Langkau R-Oction Jangan sampai ketinggalan teman-teman Aerox Old nih Cuman Rp10.000.000.000 Aerox yang 2018 Teman-teman warna kuning Ini warna favoritnya dulu Sayang STNK-nya gak ada BPKB ready harganya Rp10.900.000.000 Nih buruan nih teman-teman Jangan sampai ketinggalan Ini ada di Balai Langkau R-Oction Oke teman-teman Sekian aja nih Untuk informasi lelang Dari Balai Langkau R-Oction Yang ada di Petukangan Utara Pada siang hari ini Semoga informasinya bermanfaat D21 undur diri Jangan lupa cek Langsung di deskripsi Ada informasi lengkapnya Dari Balai Langkau R-Oction Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video D21 selanjutnya Bye teman-teman D20 selanjutnya D20 selanjutnya Terima kasih.